Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Hari-hari ini banyak orang berbicara barbuk Apa itu barbuk? Barang bukti Ada Freddy, ada Teddy Freddy menghilangkan dan merusak barang bukti Tapi kalau Teddy menjual barang bukti Dan kita semua tahu keduanya adalah Irjen Pol Yang sekarang sedang diadili Freddy sudah diadili Sedangkan Teddy masih diperiksa Lebih lanjut Yang satu kasus pembunuhan Yang lain kasus narkoba Kedua-duanya bisa dihukum maksimal Hukuman mati Saya tidak akan membahas Soal hukum Freddy maupun Teddy Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya Terkait barbuk Barang bukti Sekira tahun 2002 atau 2003 Di era Presiden Megawati Saya punya sedikit rejeki Kemudian Menyewa Dua tempat Untuk berjualan kaos Atau stun ya Di Pameran Buku Ikapi Di Istora Senayan Dan satu lagi di Pekan Rai Jakarta BRC Di Kemayoran Berbagai desain kaos Dijual di sana Tentu saja Desain kaos yang berbau politik Ya Karena Sejak 1998 Saya dan beberapa teman Mempunyai setidaknya Dua Brand Yang satu Politisort Yang kedua KKN Kaos Kritis Nasional Pameran belum selesai Tetapi polisi Menangkap Seorang penjaga stun Dan menyita Seluruh Atau ratusan kaos Ini yang di BRC ya Ratusan kaos Rupanya Polisi Dilapori Oleh warga Ada desain Kaos Yang dianggap Meresahkan Sebuah desain kaos Bergambar Kalmak Mbah Brewok Namun Tulisan Kalmak Pada huruf R Seolah-olah Atau mirip Paluari Kemudian Penjaga itu Dibawa ke kantor polisi Dan Di Interogasi Sampai kurang lebih 24 jam Nah Oleh kawan-kawan Saya Termasuk Teman-teman Penasihat hukum Meminta saya Untuk Tiarab Wah Mereka bilang Kamu istirahat dulu Santai-santai saja Di rumah Ini masalah kecil Kata Seorang kawan Ya Saya Menaati Himboan Dari teman-teman Saya di rumah saja Di rumah Karena Tidak ada pekerjaan Santai-santai Saya Iseng-iseng Nonton TV Apapun Saya tonton Termasuk Program Berita Kriminal Seperti Patroli Buser Dan lain-lain Namun Saya kaget Dan Agak Herat Melihat Berita Kriminal Dari sebuah Polsek Di Jakarta Pusat Ada Seorang Polisi Sedang Memeriksa Atau Mem-BAP Seorang Tersangka Kasus Kriminal Ringan Ternyata Pak polisi Yang memeriksa Itu Memakai Kaos saya Memakai Kaos Produksi Saya Yang Disita Alias Barbuk Tentu Saja Pak polisi Itu Tidak Memakai Kaos Yang Karl Mark Tadi Tentu Yang Lain Nah Itulah Barbuk Barang Bukti Sampai Disini Tas bukan Kantor Berita Sampai